Oke selamat malam semuanya Kembali lagi dengan saya Rudy dan disamping saya ada Rina Jadi kali ini kita akan membahas tentang Memantapkan hati untuk menikah nih Rina Jadi Apa sih yang harus dilakukan Supaya Menjelang pernikahan itu Atau kalau mau menikah itu mantap Baik mantap dengan pasangannya Mantap dengan lingkungan keluarganya Dan lain sebagainya Karena banyak Kejadian nih Rina Jadi pengalaman juga sih Kalau mau nikah Gudaannya tuh banyak banget Soalnya timbul keraguan-keraguan Ini bener mantap ini Atau enggak ya Agak ada kegalauan Apa sendiri mengalami hal itu Iya sih Yang mungkin dulunya itu Entah itu mantan yang datang Atau ada cowok lain Ada banyak faktor Yang membuat itu akhirnya kok Jangan-jangan pasanganku yang ini Bukan yang terbaik nih Jangan-jangan yang ini yang baik nih Terlalu mungkin Sebelum menikah Banyak pilihan Malah datang banyak pilihan Jadi kita bingung Yang bener-bener mantap Jadi ada ragu Timbul ragu Dan cekcok-cekcok kecil itu Kadang jadi problem Iya Betul Terus Apa yang harus kita lakukan Supaya Hati ini makin mantap Bener enggak Kalau Supaya kita makin mantap itu Kita harus saling memberi kepercayaan Dan Saling menjaga kepercayaan itu Kalau menurut kamu sendiri gimana Kalau menurut aku itu Faktor utama sih Memberi kepercayaan Istilahnya Kalau misalnya Sebelum menikah aja Kita enggak ngasih kepercayaan Ke pasangan kita Apalagi kalau sudah menikah Terlalu mengekang Kayak gitu-gitu kan Enggak bagus kan Untuk hubungan sendiri Betul Jadi lebih baik Memang kita harus saling memberi kepercayaan Dan Memberi kepercayaan ini Termasuk juga memberikan Apa nyamanya itu Kayak kebebasan gitu ya Kepada pasangan Sehingga pasangan pun Lebih yakin sama kita Tapi enggak terlalu bebas juga Iya bener Masih Komit ya Batusan-batusan lah Oke Sesuai dengan Kesepakatan yang telah kita lakukan juga ya Sama pasangan gitu Jadi penting Untuk menjaga Dan memberi kepercayaan kepada pasangan Jangan sampai Pasangan kita Ragu hanya gara-gara Sifat egois kita ya Apalagi wanita Iya Terus Mentang-mentang Sudah mau nikah nih Sudah dilamar Gini-gini Posesifnya makin Gede gitu Iya Jadi dikit-dikit harus WA Harus setiap saat Biasanya Aduh Apalagi Mesti ngomongnya Kalau misalnya sebelum menikah kan Ada jalanannya Jadi kan ketakutan-ketakutan Apalagi seorang wanita ya Nanti takut direbut Lakor Makanya lebih posesif gitu Dan itu Kayaknya kalau lebih posesif itu Bukan salah satu cara ya Yang harus dilakukan Jadi mungkin ya Kepercayaan itu tadi Yang harus diberikan Posesif Kalau posesif itu kan Konotasinya negatif Mungkinnya Jadi lebih Lebih ke arah Menjaga komunikasinya Iya betul Lalu Ada pendapat nih Kalau kita mau Apa namanya Memantapkan hati Kita harus jauh lebih mengenal Lelaki atau perempuan Yang ingin kita nikahi Termasuk juga mengenali Keluarganya Bener gak gak itu Kalau menurut kamu sendiri gimana Kalau menurut aku sih Memang sih Kalau misalnya Kita sebelum Kejenjang yang lebih gitu kan Yang lebih sakral itu Memang harus mengenal Orang tuanya Keluarganya Kerabatnya Dan lain-lain Karena memang Kita menikah bukan hanya Untuk jatuh cinta Kepada Pasangan Tapi juga kita harus mengerti Keluarganya Jadi menikahkan ke dua keluarga Jadi gak cuma dua orang Tapi menikah Banyak orang Apalagi kan Dari teman-teman saya Itu banyak masalah Dia gak cocok Sama keluarganya Itu penting Banyak problem Kenapa kok Anak mantu Banyak cek-coknya nih Sama mertua Sang anak kan Mertua itu gak ada benernya Betul ya Itu betul Padahal harusnya Mertua itu Kita jadikan Sebagai orang tua kita Begitu pun sebaliknya Ada dimana Mertua juga Gak pernah melihat Kebaikan dari si menantu Iya betul Karena anda sudah Tidak ada kecocokan di awal Atau mungkin Pernikahan ini terlalu dipaksakan Menurut seperti itu ya Betul Jadi lebih baik Kalau memang Belum ada restu Diusahakan dulu Supaya bisa dapat restu Iya Tapi kalau memang gak bisa Ya lebih baik Dipikirkan ulang aja Iya betul Sehingga Sebelum menuju Tidak terjadi penyesalan Lebih baik Di diskusikan lagi Emang sulit ya Tapi ya Tapi memang Kalau gak dapet restu Memang harus Usahanya ekstrasi Memang Itu agak susah Kalau dipaksakan pun Itu susahnya gini Kalau dipaksain Kalau menurut saya sendiri Kalau dipaksain Ya namanya Orang gak suka di awal Terkadang itu Apa yang kita lakukan Meskipun itu baik Dianggap orang tersebut Atau buruk Walaupun mungkin Ada beberapa Kasus yang Nanti orang tuanya luluh Tapi Banyak Kemungkinan Yang gak bisa Jadi pada nanti Teman-teman Apalagi Teman-teman wanita Yang nonton video ini Batinnya tersiksa Everyday Every time Setiap saat-siap waktu Lebih baik Mending dipikirkan ulang aja Karena Lebih baik Menikah itu Berdapat restu Terus terang Lebih enak Lebih adem Terus Kalau pengen Memantapkan hati lagi Lebih Mending Kalau itu Berdiskusi Sama orang tua lagi Oh iya Berdiskusi Terus Meminta pendapat Ini si A Kayak gimana sih Ma Ya Kayak gitu Menurut Saya Orang tua itu Lebih tahu Lebih tahu Dari sikisnya kita Lebih tahu Sifat-sifatnya kita Dan orang tua itu Punya Pengalaman juga Jadi kan bisa Memberikan advice Ke kita Terus juga Kalau kita berdiskusi Setidaknya kita Ada pemahaman Teman-teman aman Bahwa Nikah itu Gak cuman begini Loh Nikah itu Banyak hal-hal Yang perlu diomongin Loh Yang pentingin Loh Jadi Mindset kita Lebih terbuka Kayak gitu ya Bahkan banyak ilmu Ilmu tentang Pernikahan Yang kita dapat Dari orang tua Ya Betul Itu penting Makanya Jangan egois Jangan terus Ah Ayah gak tahu Aku kayak gimana Ah Mama gak tahu Dia kayak gimana Mungkin karena cinta Langsung Buta Terus Sekalian-sekaliannya Wah Dianggap Enggak penting Gitu loh Padahal itu penting juga Jadi Kadang kalau kita Lihat satu hal Yang kita sukai Kita tuh gak pernah Melihat Burukan-keburukannya Atau apapun Yang Pokoknya Fokus ke itu aja Jadi kita Mengabaikan Hal-hal yang sebenarnya Itu salah Dia gitu Bener Itu dia salah Banyak banget sih Kasih yang kayak gitu Tapi kamu terlalu Buta Terlalu buta Untuk melihat kejelekannya Itu gak baik juga Jadi harus netral ya Kalau mau menikah Pengen hatinya mantep Harus siap Untuk menerima pendapat Dari siapapun Kayak termasuk orang tua Lalu Yang paling penting nih Kalau mau menikah Jelas Memantapkan Yang namanya Komitmen Iya gak Jadi Kita harus bisa menyamakan Visi pernikahan Yang kita inginkan Seperti apa Atau yang Ibaratnya Kamu dan pasangan Inginnya tuh bagaimana Nanti ke depannya Terus Mau punya anak berapa Nanti pengaturan Keuangannya Seperti apa Itu kan harus jelas Jadi rumah tangga Seperti apa sih Yang diinginkan Itu kan harus jelas Sebenernya Gak langsung jalan Jalanin aja Kan misalnya kan Kebanyakan teman-teman saya Saya tanyain Visi-misi Kamu apa Dalam pernikahan Enggak Aku jalanin aja Itu agak Agak Apa ya Miss Benernya sih Kurang tepat juga Jadinya kalau misalnya Kita dapat problem Kan jadinya Kayak Kita gak punya Rule-nya Gak punya aturannya Kita gak punya solve-nya Untuk memperbaiki Kalah-kalah Pasangan kita Mengingkari komitnya Itu punishment-nya apa Itu kan gak jelas Memang harus tegas juga Kalau misalnya Kita berumah tangga Harus ada visi dan misi Jadi bukan sekedar Apa Visi-misi Kayak ngajuin proposal Gak-gak Seperti itu Tapi memang Kalau kita mau menikah Namanya menikah itu kan Sekali seumur hidup Kalau bisa kan seperti itu Jadi harus ada visi ke depannya Harus ada goal yang jelas Gitu kan Bahkan mungkin Ada beberapa Pasangan yang Apaan sih Kok visi-misi Kok ribet banget Kalau menjalani hubungan Kok ribet banget Kayak yang penting cinta Yang penting cinta Padahal kan cinta Bisa luntur kapanpun Iya Dan itu Kalau gak di minutes Bisa bahaya Cinta itu Kayak taneman Kalau gak disirap Kalau gak dipupuk Ya Dia akan layu Iya Aduh Oke Itu aja sih yang Kita sampaikan Sama teman-teman Jadi kalau mau memantaukan hati Satu hal Yaitu saling memberi Kepercayaan itu penting Yang kedua Lebih mengenali pasangan kita Kemudian lebih mengenali keluarganya juga Supaya tidak menyesal Di belakang hari Kemudian kita harus bisa menerima Pendapat dari siapapun Membuka pikiran Membuka mindset Harus lebih logis Oke Dan kemudian Yang keempat Yaitu Pertegas soal komitmen Termasuk Boleh kok ngasih Perjanjian peranikah Kayak gitu ya Oke Dan teman-teman Kalau ingin tahu Lebih jelasnya Materi tentang Memantapkan hati Untuk Menikah Teman-teman bisa mengikuti Kelas peranikah Nanti cara mengikutinya Ada di bawah ini Jadi bisa langsung Menghubungi nomor whatsapp Di bawah ini ya Iya Jadi nanti Bisa bertemu dengan Kita Di kelas peranikah Lebih baik Kita persiapkan Secara dini Sebelum nanti Ada kata Menyesal di belakang Iya Bener kan Oke terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton